Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wala amma ba'd Para mahasiswa dan mahasiswi, A'azaniullahu wa'ayyakum Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan hari ini Yaitu, kita akan melanjutkan perkulihan akidah Dan, kita telah sampai di landasan yang ketiga Yaitu, Al-Asrul Tharith Ma'arifatun Nabi Yikum Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebelumnya, sudah kita baca perjemahannya Tetapi, mungkin belum kita jelaskan Ya, sedikit ringkasan daripada Pembahasan terkait dengan Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan hari ini, saya akan sedikit Mengulang kembali terkait pembahasan ini Yaitu, belum mengatakan Al-Mu'allif Rahimahullahu Ya'qul Al-Asrul Tharith Landasan yang ketiga Ma'arifatun Nabi Yikum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenal Nabi kita yang mulia Ya, mengenal Nabi kalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian, wa huwa Muhammad ibn Abdillahi ibn Abdil Muttalib Ibn Hashim Wa Hashim min Quraish Wa Quraishun minal Arabi Wa al-Arabu min zurriyati Ismail Ibn Ibrahim Al-Khalil Alaihi wa ala nabiyyina afdudu salati wassalam Di sini, mu'allif Rahimahullahu mengatakan Bahwasannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namanya adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim Dan, wa Hashim min Quraish Dan Hashim ini adalah dari Quraish Kemudian, wa Quraishun minal Arabi Sedangkan Quraish adalah termasuk bangsa Arab Wa al-Arabu min zurriyati Ismail Ibn Ibrahim Al-Khalil Dan, bangsa Arab ini adalah termasuk keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil Kemudian, wa lahu minal umri Thalathun wa situna sana Minha arbauna qabla l-nubuwati Wa thalathun wa isyuruna Nabi yang Rasulah Kemudian, mu'allif mengatakan Bahwasannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki umur 63 tahun Allah SWT memberikan umur kepada beliau 63 tahun Ya, 63 tahun tadi Terbagi menjadi dua 40 tahun adalah Ya, semenjak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan Maka itu adalah sebelum Beliau diangkat oleh Allah SWT Menjadi seorang Nabi Menjadi seorang Rasul Ada pun 23 tahun yang selanjutnya Ya, wa thalathun wa isyuruna Nabi yang Rasulah Maka Ya, beliau adalah Menjadi Menjadi Nabi dan Rasul Selama 23 tahun Maka Para mahasiswa dan mahasiswi Al-Zani Allahu Wa Iyakum Di sini Hendaklah kita Ya, atau perlunya kita Mengetahui Tentang umur Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Beliau dari umur pertama Sampai 40 tahun Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Belum menjadi seorang Nabi Tetapi setelah beliau Berumur 40 tahun Barulah beliau Menjadi seorang Nabi Menjadi seorang Rasul Di antara Rasul-Rasul Allah SWT Kapan beliau menjadi seorang Nabi Dan kapan beliau menjadi seorang Rasul Disampaikan oleh Mu'allif Rahimahullahu Dalam kitab ini Beliau mengatakan Nubia Bikra Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diangkat menjadi seorang Nabi Dan resmi menjadi seorang Nabi Adalah dengan Iqra' Maksudnya adalah Dengan diturunkannya Ayat Iqra' Bismi Rabbika Ladi Kholak Ya, kemudian Para mahasiswa Setelah sebelumnya Setelah sebelumnya Ketika turun Iqra' Beliau menjadi seorang Nabi Turun dari gunung Pergi ke rumah Dalam keadaan Statusnya Masih menjadi seorang Nabi Yaitu Orang yang diwahyukan Orang yang dikabarkan Ada pun Rasul Ya, baru beliau resmi Menjadi seorang Rasul Ketika diturunkan ayat Ya ayuhal mudathir Kum fa'angzir Sampai ayat yang ketujuh Dinamakan Rasul Karena Beliau diutus kepada Kaum yang menyelisihi Kepada kaum yang Menyelisihi Rasul tersebut Di dalam masalah Tauhid Ada pun Rasul Maka diutus kepada Kaum yang menyelisihi Di dalam Tauhid Sehingga Nabi Adam Alaihissalam Nabi Karena beliau Diutus kepada Kaum yang Mewahidin Yang Mentauhidkan Ya, yang memurnikan Tauhid Ada pun Nuh Alaihissalam Maka ketika beliau Diutus kepada Orang-orang yang menyelisihi Di dalam masalah Tauhid Sehingga beliau Adalah Rasul Ya Nuh Alaihissalam Adalah seorang Rasul Kemudian Nabi yang pertama Adalah Nabi Adam Rasul yang pertama Adalah Nuh Alaihissalam Alaihissalam Karena beliau diutus Kepada kaum Yang menyelisihi Di dalam masalah Tauhid Kaumnya itulah Yang pertama kali Menyimpang dari Tauhid Yaitu terjerumus Dalam Kesyirikan Ini adalah Pendapat yang lebih dekat Tentang Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Para mahasiswa dan mahasiswi A'azani Allahu Wa'iyyakum Jika kita Melihat Di dalam Surat Al-Muddathir Disitu Mulai ada Perintah Untuk Berdakwah Kepada Kaum Yang menyelisihi Di dalam Masalah Tauhid Ya Allah mengatakan Ya Ayuhal Muddathir Ya Tegakkanlah Ingatkanlah Mereka dari Kesyirikan Da'wahkanlah Kepada Tauhid Kemudian Di dalamnya Ada da'wah Kepada Tauhid Ya di dalam Ayat tersebut Ada Ya da'wah Kepada Tauhid Di dalamnya Ada Mendakwahi Orang-orang Yang menyelisihi Nabi tersebut Di dalam Masalah Tauhid Diutus kepada Kaum yang Menyelisihi Di dalam Masalah Tauhid Karena Di dalam Kalimat Kum Fa'andhir Dan juga Di dalam Warabuka Fakabir Wathiyabaka Fatohhir Semuanya Adalah Da'wah Kepada Tauhid Karena Diutus kepada Kaum Yang menyelisihi Di dalam Masalah Tauhid Maka Resmilah Rasulullah Menjadi Seorang Rasul Sehingga Ketika Beliau Mengatakan Yaitu Ketika Mu'alif Mengatakan Maka Beliau Resmi Menjadi Seorang Rasul Ketika Diturunkan Kepada Beliau Surat Al-Mudathir Ayat yang Pertama Sampai Ayat yang Ketujuh Kemudian Mahasiswa Dan Mahasiswi Mu'alif Melanjutkan Perkataan Beliau Wabaladuhu Mekah Dan Negeri Rasulullah Adalah Mekah Beliau Lahir Di Kota Mekah Di tahun Yang dinamakan Dengan Al-Fil Mereka Mereka Mengenai Tahun Tersebut Karena Terjadi Kejadian Yang besar Maka Orang-orang Arab Mereka Mengenal Al-Fil Yaitu Tahun Terjadinya Penyerangan Yang dilakukan Oleh Abraha Membawa Seekor Gajah Yang besar Untuk Menghancurkan Al-Ka'bah Karena Dia merasa Ini adalah Saingan Dia Yang paling Berat Dia membangun Tempat Ibadah Yang lain Di Yaman Dan Menghiasi Menjadikan Bangunan Tersebut Mewah Membesarkan Tempat Ibadah Tersebut Akan Tetapi Ternyata Orang-orang Musyrikin Pada saat Itu Tidak Ada Di antara Mereka Yang mau Mendatangi Tempat Ibadah Yang Dibangun Dengan Bangunan Yang mewah Yang megah Tersebut Kemudian Mu'alif Mengatakan Ba'athahullahu Bin-Nidharati Ani syirki Wayad'u Ila Tauhid Ba'athahullahu Ba'athahullahu Bin-Nidharati Ani syirki Wayad'u Ila Tauhid Allah Mengutus Rasulullah S.A.W Dengan Peringatan Dari Kesirikan Dan Berda'wah Kepada Tauhid Allah S.W.T Mengutus Rasulullah Rasulullah S.A.W Dengan Dua Perkara Yang penting Ini Yang pertama Mengutus Allah S.W.T Mengutus Rasulullah Dengan Bin-Nidharati Ani syirki Yaitu Untuk Mengingat Kemanusia Dari Kesirikan Ini adalah Tujuan utama Diutusnya Nabi S.A.W Sebagaimana Ini adalah Tujuan utama Diutusnya Para Nabi Dan juga Para Rasul Sebelum Nabi S.A.W Diutus Untuk Mengingatkan Manusia Dari Kesirikan Karena Asalnya Manusia Adalah Berada Di atas Tauhid Ini adalah Fitrah Ini adalah Fitrah Fitrah I'atan Yaitu Fatrah Nasa Alayhan Wa Ini Khulak Ibad Hunafa Ini adalah Menunjukkan Bahwasannya Allah S.W.T Menciptakan Hamba-hambanya Dalam Keadaan Hunafa Sudah Terkait dengan Hunafah ini adalah Orang-orang yang Tidak Bercampur Tauhid mereka Tidak Aslinya mereka Diciptakan oleh Allah Dalam keadaan Bertauhid Kemudian setelah Mereka Lahir dan Di muka bumi ini Kemudian syaitan Yang menyebabkan Mereka berbuat syirik Menyembah Kepada Selain Allah Ya disini Ya Adalah Perlu kita ketahui bahwasannya Manusia aslinya adalah Mereka terlahir Di atas fitrah Di atas Tauhid Akan tapi Yang menjurumuskan Mereka ke dalam kesyirikan Adalah Dipengaruhi Oleh Syaitan Dipengaruhi Oleh syaitan Dan juga Dipengaruhi Oleh orang-orang Di sekitar mereka Yang mana Orang-orang tersebut Adalah orang-orang yang Yang Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Makhluknya Mahasiswa dan mahasiswi A'azaniullahu Wa'iyakum Kemudian Mu'alif Ya Mengatakan Wayadu'u Ila ta'uhid Dan Kemudian Ya Mendakwahkan Mereka Kepada ta'uhid Yaitu Rasulullah S.A.W. Mengajak Kau muslimin Mengajak Manusia Kepada ta'uhid Mungkin Ini Sedikit Pembahasan Hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mohon maaf Hari ini Kita tidak Bisa Bertemu Seperti biasa Dengan Zoom atau Meet Akan tapi Kita Bertemu Atau Antung Semua Mendengarkan Video ini Untuk Materi Hari ini Demikian Wallahu'alam Bisawab Lebih dan Kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. S.A.W.